Halo gengs, selamat pagi, stay tune di channel Bang Cepi. Di video kali ini, gue akan menggaca event second Tsuchikage Vakuburo ya. Di sini gue mempunyai gold 19.100 ya. Jadi, tonton video ini sampai selesai, biar kalian paham event ini worth it atau enggak. Oke, selamat datang buat kalian yang berdatang. Silahkan di-like, di-subscribe, serta di-share. Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang, dan channel ini bisa berkembang. Amin, amin. Ya Allah, Ya Rabbala Alamin. Jangan lupa di-tonjok loncengnya, agar tidak tertinggal informasi dari gue. Dan buat kalian yang ingin top up, silahkan klik link order ada di deskripsi. Nanti akan ditujukan kepada WhatsApp gue. Oke, langsung aja kita bahas. Let's go. Jadi, di sini kita klik value discount. Sorry, salah klik. Kita klik value discount. Nah, di sini ada second Tsuchikage Vakuburo. Harganya 100 gold ya. 100 gold per biji. Di sini ada gratisan nih. Dapat 10, kita beli aja 10 nih. 10 gold. Dapat 1, gengs. Lumayan. Oke, langsung aja kita purchase. Sebanyak 191. Kita gacha, gengs ya. Kita gacha 191. Tapi sebelumnya kita lihat back dulu. Kita lihat back. Oke, di sini masih ada simpenan lah ya. Gak apa-apa lah ya. Kita taruh dulu, gengs ya. Sebelumnya kita lihat dulu untuk hadiahnya. Holiday exchange, gengs ya. Jadi, buat kalian yang punya gold, jangan dulu digacha. Karena event ini adalah event jebakan Batman. Yang maksudnya, sebentar lagi adalah ada event GP. Atau event kalau ini ya. Kalau apa ya. Karena bukan agama gue, gue gak bisa nyebutin, gengs ya. Gak bisa nyebutin. Tapi, event ada lah. Event bagus lah intinya ya. Event bagus. Intinya, umumnya ya. Event GP. Intinya event group purchase, gengs ya. Event group purchase nanti ya. Kayak gitu, gengs. Sorry banget gue gak bisa nyebutin, gengs ya. Nah, di sini untuk hadiahnya, gengs. Untuk hadiahnya, ada Sucikage Sekon. Mu ya. Ada Mu. Terus, ada juga Wet Jetsu. Eh, Wet Jetsu. Jetsu ya, Jetsu. Gue ingetnya Wet Jetsu Army, anjir. Jetsu ya, di sini ada Jetsu. Udah kayaknya. Jetsu aja sama Mu. Jadi, tonton video ini sampai kalian tuh, apa ya, merasa nafsunya ilang. Kayak gitu, gengs. Jangan sampai kalian termakan oleh event ini. Karena event GP kan segera hadir, gengs ya. Udah ada tanda-tandanya kok. Tenang aja. Oke. Sekarang kita ke value discount. Kita beli, gengs ya. Kita purchase. Kita maxin. 191. Oke, kita beli. Convire. Setelah kita beli. Kita buka bagnya. Kita buka bagnya ya. Lalu kita unboxing hadiahnya. Kita akan mendapatkan berapa gold gitu. Eh, berapa gold. Kita akan mendapatkan berapa item iwagakure headband atau ikat kepalanya gitu. Nah, di sini kita lihat. Naikkan. Iwagakure headband. Atau iwagakure ikat kepala. Kita buka bag. Sebelum kita unboxing atau membuka alangkah baiknya, kita berdoa dulu, gengs. Agar diberi kemudahan dan kelancaran untuk... untuk apa ya, kira-kira? Untuk kita memenangkan material-materialnya. Tadi iwagakure ikat kepala atau iwagakure headband-nya. Oke, berdoa. Menurut ajarannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa pakai tangan kanan karena lebih diberkahi, gengs, ya. Lebih, apa ya, lebih beruntung pakai tangan kanan. Oke, langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita oven. Kita US. Dapat apa? Dapat daidara, gengs. Daidara banyak banget. Dapat daidara 300 art. Tuh, kan. Dapat daidara. Dapat hand shield the breeze. Wih, mantap banget nih. Dapat 7500. Dapat trio juga. Lumayan, ya. Terus dapet apa lagi? Dapat Jonin XP. Jonin XP Ring. Dapat awakenstone XL XP. Buat upgrade ninja. Tentunya kita mendapatkan Tomoy Box. Sebanyak 200. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat, gengs. Dapatkah? Dapatkah? Kita lihat. Oh my God. Ya Allah. Ya Allah. Dapatnya cuma 5, gengs. Kurang worth it, ya. Buat kalian gacha, gengs, ya. Sumpah ini bener-bener kurang worth it banget untuk kalian gacha. Tapi nggak apa-apa, ya. Ini sebagai pengalaman aja buat kalian. Jadi, untuk event, event ini, gengs. Untuk event, apa ya. Second, suci kage pakuburo ini. Bisa kalian pikirkan sendiri worth it atau enggaknya. Itu tergantung kalian, sih. Di sini bener-bener sedih banget, sih. Ngelihatnya gue. Sumpah sedih banget. Dapatnya cuma 5. Mungkin karena memang nggak hoki, ya. Pagi-pagi mungkin nggak hoki. Karena, event kayak gini tuh, hokinya itu harus tinggi, gengs. Kalau misalkan kalian kurang hoki, kalian nggak bakal bisa mendapatkannya. Tapi kalau kalian hoki, ya. Kalian pasti akan mendapatkannya. Mau bagaimanapun, ya. Kalian akan mendapatkannya. Mau itu kalian cuma gacha 1000 gold, 2000 gold. Itu pasti kalian akan mendapatkannya. Kalau emang kalian hoki. Kalau emang kalian ada rejekinya, gengs. Kayak gitu. Ya. Mungkin itu, gengs, ya. Video kali ini gacha 19.000 gold. Yang gimana ya? Sia-sia juga enggak. Ya, lumayan lah ya. Dapat makanan-makanan juga. Sama Sart Daidara. Daidara, kita mendapatkan Sart Daidara, ya. Mendapatkan Sait Daidara sebanyak 300, gengs, ya. Kita promosi aja lah, ya. Sebagai penghibur, kita promosi. Jadi, kalian jangan mengikuti apa yang di video ini. Tapi, kalian silahkan tonton sampai habis. Sampai nafsu kalian hilang. Maksudnya nafsu gimana, bang? Ya, takutnya kalian nafsu ngabisin gold kalian. Eh, jangan, gengs, ya. Mending tonton video ini sebagai hiburan buat kalian. Kayak gitu, gengs, ya. Itu sih, gengs. Menurut gue kurang worth it, ya. Maupun bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan banyak ikat kepala bukannya sedikit-sedikit, bang. Jangan langsung habisin, bang. Itu sama aja, gengs, ya. Sama aja. Kemungkinan besar sama aja. Karena yang kita dapatkan itu hanya sedikit. Nih, penukarannya itu sedikit. Ada dua cara. Terkecuali, ya, gengs. Terkecuali ikat kepalanya itu bisa ratusan. Kemungkinan yang kita dapat itu banyak di sini, nih. Di pakuburonya banyak. Di pakuburonya banyak. Misalkan di pakuburonya itu ada berapa gitu sekali buka dapetnya berapa material. Tapi di sininya di penukarannya ikat kepalanya cuma sedikit. Otomatis gue buka banyak. Kayak gitu, gengs. Oke, gengs. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Jika ada pertanyaan silakan komentar. jika video ini terhibur silakan di-like serta di-share agar semuanya bisa melihat dan bisa bermanfaat. Oke, cukup sekian dan see you next time. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati